Dan pemerintah pemerintah kini tengah mempelajari 4 poin utama revisi Undang-Undang KPK. Salah satunya adalah pembatasan penyadapan yang dinilai sebagai upaya pelemahan KPK. 4 poin utama revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah soal penerbitan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan Badan Pengawas KPK, Pembatasan Penyadapan, dan Penyidik Independen. Menko Polhuka meluhut panjaitan mengatakan bahwa keempat poin tersebut sedang dibahas dan dimatangkan detailnya. Soal pengawasan KPK dan penyadapan memang sensitif karena dinilai sebagai salah satu upaya pelemahan KPK. Resminya dulu kita pengen baca nanti gimana, tapi logika saya saja sebenarnya masih bisa masuk akal, asal ditata dengan benar. Tapi Presiden barusan memberikan arahan ke saya, Presiden tidak mau sampai ada pelemahan daripada KPK. Presiden tetap minta KPK itu sebagai badan yang bisa melakukan penindakan pendidikan korupsi yang kuat.